Intro Nama Lesti Kejurah saat ini memang sudah tak asing lagi di telinga publik Mengingat kekasih Haris Kibilar ini saban hari tak pernah absen wira-wiri di layar kaca Tak main-main, sekali manggung biduan yang akrab di Sapa Didi ini disebut-sebut menerima bayaran 300 juta rupiah Karenanya, tak heran bila sosok Lesti Kejurah masuk ke dalam daftar pedangdut terkaya di tanah air Namun, di tengah kesuksesan seorang Lesti Kejurah, sang ayah Endang Mulyana mendadak mengungkapkan keinginan agar sang biduan berhenti manggung Diketahui, Endang Mulyana selalu menemani dan mengantar Lesti bekerja dimanapun Yang menjaga Lesti yang telah aktif di dunia tarik suara sejak masih duduk di bangku sekolah dasar Meski terkesan protektif, Endang Mulyana ternyata berniat mengawal anaknya dari pihak-pihak yang mungkin merugikan Lesti sendiri Seperti misalnya, saat Lesti Kejurah menerima perlakuan tak pantas dari orang-orang yang menyewanya Lesti pernah sama sekali tak dibayar hingga tak diberi makan meski datang dari jauh Bahkan, tak jarang Lesti Kejurah mendapat honor yang tak sesuai dengan perjanjian Lebih parahnya lagi, Lesti Kejurah pernah mendapat pelecehan dari penonton dandut yang tak bermoral Yang paling terakhir tuh kemarin mungkin yang bikin emosi benar-benar tutur Endang Mulyana Si didik sudah kelas 5 itu, sudah gede, sudah jangkung si didik Yang joget tuh pada mabuk mungkin ya Si didik disuruhkan dengan, suruh sambil pelukan, dipegang gitu jelas Endang Mulyana Endang Mulyana mengaku dirinya langsung naik hitam dan hampir membarkan acara tersebut Ia merasa tak terima hingga nekat meminta Lesti untuk berhenti menerima tawaran manggung Hampir saya suruh berhenti manggungnya di situ ujar Endang Mulyana Saya merasa anak saya dilecehkan, walaupun masih kecil saya gak terima waktu itu terangnya lagi Endang Mulyana juga menuturkan gagasan agar Lesti Kejurah memperdagangkan suaranya melalui album lagu Alih-alih tampil langsung, namun hal ini langsung disanggah Lesti karena tak memiliki modal yang cukup untuk rekaman Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!